Kuka perigelan, kusala seorang warga di Kabupaten Cianjur, mengpirang limbah tina bahan, palastik, robah jadi mengpirang para bot rumah tangga anuboga ajen ekonomis. Mengpirang produk hasil kreativitasna bisa ngadongkang ke mengpirang wawengkon, samalah tepika mancanagara. Limbah anu tembong teguna bisa dirobah jadi barang anuboga ajen ekonomis. Kawasan anu dilakonan Kukartika Ruslan, warga desa Murnisari, kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Limbah gelas plastik dirobah jadi produk uniktur campernik, kaos keranjang gelas, tas pasar, piring parasmanan, tempat tisu, tempat minum gelas, tempat parsel, topi jengsajabana. Yata kumanesan Kartika anugus dilekenan tilut tahun T mawa keuntungan kerdirina lebah nyukupan kabutuh rumah tangga Lantaran sakum nasil karyana teh dipikar resep kunu meliti luar daerah samalah luar negeri, kawas Dubai, jeng Arab Saudi. Dina ngokolakan bisnisna Kartika dibantuan ku salaki jeng Alona, anu kapapancanan pikkan nenekangan limbah gelas plastik urut. Dina praknanyien remen dibantuan ku nuduaan. Karyana dijual tim-imiti harga 20 ribu tepika 200 ribu hijina, kubantungkana jenis jeng ukuran produk. Kartika ngecesken bisnis anulilakonan tina karep ngamangpatkan limbah plastik nalika usum sesalad COVID-18. Modal mimitina ukur 1 juta setengah keringarujung bahan baku jeng pakakas sejena. Kartika ages ngejual karyana ke Bali, Bekasi, Jakarta, Tangerang, Bogor, Sukabumi, Cilegon, Bali, tepika Dubai, Uni Emirat Arab. Praknanyien nagekawilang enteng tim-imiti ngumpulkan limbah plastik, bibir gelas plastik digunting tur dikumbah. Tului dijin lu yukana produk anu dipiharap. Jera sebulan dirina bisa nyangking kauntungan 2 tepikatilu juta rupiah. Lihanti unik turta campernik eta kerajinan tangan teka wilang awet upama apik. Sapoena kartika bisa nyion tepika lima rupa produk. Kartika ngembohan eta bisnis na teges dirojong ku pihak kecamatan mande, nyeta epi kusmana. Cek epi, persoalan runtah dina amprona, jari persoalan anugede, turbangga diungkulan, kukituna potensi warga kreatif, tangtu perlu binaan, sarta rujungan tipiak pemerintah sangkan lewi mekar. Pembuatan seperti ini, itu awalnya dari mana ya? Itu prinsip sendiri aja. Gak ada yang ngasih tau ataupun sekolah gitu. Dari, udah 3 tahun lah, dari mulai COVID. Bahannya ini dari limbah bekas minuman kemasan alek-alek, ya diambil mulutnya. Bahannya kayak kawat, 3 macam kawat, kecil, gede, dan paling gede buat gagal. Itu cara pembuatan gimana, susah? Ya, susah-susah gampang sih. Ya, lumayan lama lah. Masa kita sabar. Insya Allah gitu. Nah, Alhamdulillah, memang warga kami banyak potensi dan kami mendatangi, mengeling warga-warga yang mana ada kerajinan. Ini salah satunya, Ibu Haji Hatika ini membuat kerajinan dari bahan baku sampah. Yang mana sampah ini sangat besar, masalah gitu ya. Tapi, setelah ada satu warga yang berinovasi, bisa dijadikan kerajinan. Nah, ini suatu potensi yang ada, harus kita kembangkan, kita dorong, kita bina, arahkan supaya lebih berkembang lagi. Apalagi pemerintah sekarang sudah menggenjot adanya UMKM. Nah, ini salah satunya. Kami juga membantu terkait adrisasi izin-izin dan lain-lain. Pihak namiharap, etak ide kreatif kartika bisa jadi hiji panah ratas ke warga sejenak, utamana warga kecamatan Mandeci Anjur. Eris Setiawan, Bandung TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurib Sunda. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax